Intro Halo Sobat Kompa, dimanapun kalian berada apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang seperti biasa akan nemenin waktu senggang kalian dengan film-film terbaik dan tentu saja lagi viral-piralnya di negara Jimbabwe Nah karena sekarang hidup saya dari kuota kalian saya mau ngucapin terima kasih buat yang selalu hadir nemenin saya seperti Miko8047, Tato Bigo, Pendi Angga Saputra, Nunung Aisyah, Mudi Angelos, Awel 5696, Rahmat Hidayat, Rijal Ependi, dan Habibi Hapo yang belum ke absen nanti kita akan absen di film berikutnya ya dan pada kesempatan kali ini kita akan merangkum sebuah film judulnya Don Sebenarnya film ini ada dua sekuel, kita ambil aja yang paling rame karena kebetulan sekuel satu dan duanya gak begitu berkaitan paling sedikit-sedikit lah nanti bisa saya terangkan juga ya tapi seperti biasa sebelum ke alur cerita saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu biar sehancur-hancurnya muka kalian sepahit-pahitnya hidup kalian tapi setidaknya mulut kalian tetap manis ini dia Don 2 Salah ketat Diceritakan setelah menguasai pasar narkomar Asia Don kini berencana akan menguasai pasar Eropa juga dan tentu saja hal itu membuat panik para kartel Eropa yang biasa memonopoli peredaran barang haram tersebut sehingga mereka yang ada di bawah pimpinan Jimmy Coogan berencana melenyapkan Don dari muka bumi namun si Don dapat mengetahui rencana mereka setelah dia menyimpan satu mata-mata di antara mereka ya inilah mata-matanya namanya Ngkus Don sendiri kini sedang berada di Thailand berniat mengambil barang yang sudah dipesannya pada si Sarwan dan satu rekannya setibanya di sana supir Grab si Don malah ditembak oleh anak buah si Sarwan dan rupanya komplotan si Sarwan ini sudah berkomplot dengan Jimmy Coogan yang berniat membunuh si Don namun bukan Don namanya bila dia tidak mempersiapkan semuanya dan dan Terima kasih telah menonton Kakak tiri saya atuh dilawan Beralih ke negeri Upin-Ipin, Malaysia Kita bertemu dengan seorang Interpol bernama Roma Tapi bukan Bang Haji Sedang melakukan latihan menembak Dia memiliki rekan bernama Arjun Yang mengajaknya nonton doger monyet Karena hari ini adalah hari ulang tahunnya Namun karena Roma tidak bisa Dia hanya mengucapkan kata selamat aja buat Arjun Aw, meni ingin Nah Roma ternyata dipanggil oleh atasannya bernama Malik Yang berniat mengundurkan diri setelah 37 tahun menjadi kepala Interpol Dan menyelesaikan 187 kasus Dan satu-satunya penjahat yang selalu los dari sergapannya Hanyalah Don Makanya dia ingin Roma lah yang menangkapnya di kemudian hari Namun tiba-tiba saja Don datang secara sukarela Dan membuat semua orang langsung menodongkan pistol Karena Don sudah menyerahkan diri Don meminta pada Malik Agar memberikan kekebalan mutlak Dan mencabut semua tuduhan terhadapnya Di setiap negara yang mengincarnya Tentu saja hal itu akan sulit Tapi Malik akan mempertimbangkannya Minimal dia tidak dihukum mati Roma yang mengantar Don ke penjara pun Mengaku senang dengan penangkapan ini Hanya saja dia masih curiga Apa sih sebenarnya yang direncanakan oleh penjahat ini Sehingga dia memutuskan menyerahkan diri Padahal selama ini polisi negara manapun Sangat kesulitan menangkapnya Nama Don ternyata sangat populer juga Di kalangan para napi Itu terbukti dengan banyaknya orang Yang mengelu-elukan namanya Tapi tidak dengan si Pardan Yang masih merasa dendam Karena berkat Don lah Dia jadi berada di sini Pardan langsung mengirim anak buahnya ke toilet Berharap Don bisa tewas saat ini juga Namun si Pardan lupa Kalau Don adalah lulusan terbaik Dari padepokan gajah huai Melihat Don masih hidup Membuat si Pardan murka Lalu segera menghajarnya Tapi si Don lagi-lagi berhasil mengalahkannya Don menjelaskan bahwa tujuan dia datang ke penjara ini Justru ingin memberikan penawaran kepada Pardan Don berjanji akan mengeluarkannya dari penjara Asalkan Pardan mau mengikuti semua instruksinya Dimana dua hari lagi Bahan-bahan pokok akan dikirim ke penjara Dan Pardan harus mencari sebuah cairan Di dalam tumpukan bawang Setelah itu hari Sabtunya Pengacara si Don akan berkunjung Lalu menaruh peralatan sesuai dengan pesanan si Don Pardan kemudian memasukkan cairan itu Kedalam pasakan Yang nantinya akan dimakan oleh para napi Alhasil malam harinya Para napi itu semuanya sakit perut Hingga para petugas medis Berdatangan menyelamatkan para napi Don lalu memakai pakaian medis Melelehkan besi Kemudian mencuri mobil petugas Di tempat lain Roma yang sedang berada di apartemennya Didatangi Arjun Yang sepertinya belum nyerah untuk menggodanya Namun lagi-lagi Arjun gagal Setelah Roma menerima telepon bahwa Don Telah kabur dari penjara Waduh Mencintai polisi itu harus sabar Jun Tiap harinya nyariin penjahat Bukan nyariin kamu Kembali ke si Don yang lagi bersama asistennya Bernama Aesha Membujuk si Pardan Agar memberikan kunci pemberian mantan bosnya Karena kunci itu dapat membuka kotak deposit Yang berada di salah satu bank swasta di juri Swiss Karena penasaran Pardan pun akhirnya memberitahu Bahwa kuncinya berada di bandara juri Tepatnya di locker nomor 135 Alhasil mereka pun terbang ke zurih Mengambil isi dari kotak deposit itu Yang ternyata isinya adalah sebuah rekaman Dan foto seseorang Bernama Pabian Kol Dia adalah presiden bank DJB Yang memiliki pengaruh Kekuatan Dan sangat dihormati oleh semua orang Namun tak banyak orang tahu Jika jabatan yang ia duduki saat ini Seharusnya milik orang lain Yaitu James Wherden Yang tiba-tiba mengalami kecelakaan Dan dalang dibalik kecelakaan itu Adalah Fabian Kol Dibantu oleh rekan Indianya Pengusaha Dorokdok Yaitu Singh Hania Rencana kejahatan itu Kebetulan terekam oleh CCTV Dan salinan videonya Ada di dalam kaset yang sekarang Dipegang oleh Don Dimana Don akan memanfaatkan Diwan Wakil presiden bank Yang juga memiliki kekuasaan Dan orang Yang menjalankan roda perputaran Uang di bank tersebut Don juga menjelaskan Bahwa dia tidak hanya mengincar uang Tapi juga percetakan uangnya Yang berada di Jerman Agar ketika uang-uang lama Mengalami kerusakan Maka di waktu itulah Mereka akan menjadi seorang Milyarder Di sisi lain Malik yang dapat laporan Dari kepolisian juri Bahwa Don dan Pardan Terlihat penumpangi pesawat Ke Jerman Segera meminta Roma Agar pergi ke Berlin Mencari mereka Sekaligus menghadiri Acara amal di sana Singkatnya Setibanya di Berlin Roma bertemu Dengan detektif lainnya Yang akan membantu Roma Dalam menyelesaikan Kasus ini Di acara itu Juga dihadiri oleh Diwan Sebagai tamu kehormatan Sekaligus penyumbang terbesar Dalam acara amal tersebut Menariknya Aesha Asisten Sidon Juga terlihat Ada di sana Bersama seorang pria Tapi bukan Don Mereka berdua Pastinya Merencanakan sesuatu Itu terlihat Ketika Aesha Mengajak Diwan Berdansa Sedangkan pria ini Mengajak Roma Setelah tahu Kalau Aesha Berhasil memasukkan HP ke dalam Saku Diwan Pria ini juga Mencampahkan Roma Begitu saja Sungguh Terlalu Roma yang Merasa tidak asing Dengan tatapan Mata pria tadi Segera mencarinya Sementara Pria misterius itu Segera menelpon Diwan Lalu menyeruhnya Membuka video Yang berisi Rencana pembunuhan Terhadap James Wherden Pria ini Juga mengaku Memiliki dokumen-dokumen Penting Termasuk bukti Transperan Diwan Untuk membayar Singhania Yang berhasil Merealisasikan Rencana jahat tersebut Untuk itu Pria ini Meminta Diwan Agar masuk ke dalam Mobil Biar dia tahu Siapa sebenarnya Pria misterius ini Yah Dia adalah Don Roma yang Masih penasaran Dengan pria tersebut Berusaha mengejarnya Tapi Don Sudah keburu pergi Diwan menawarkan Sejumlah uang Asalkan Don Tidak mengungkit-ngungkit Soal kejahatan itu Tapi Don Tidak tertarik Karena dia Ingin Diwan Memberikan denah Beserta lorong Bawah tanah bank Tersebut Dalam kurun waktu 24 jam Di sisi lain Roma ternyata Terus mengikuti Don Dari belakang Hingga kejar-kejaran pun Tak bisa dihindari lagi See you My jungly belly Don Have a good one Oh my god Oh my god Roma terpaksa meminjam Mobil aki-aki ini Karena mobilnya Sudah rusak parah Sedangkan Don Mempersilahkan Diwan turun Karena dia ingin Melanjutkan Main-mainnya Sampai pada akhirnya Don mengakhiri permainannya Dan lewat Begitu saja Di hadapan Mobil Roma Terlalu Di pihak lain Diwan memberitahu Fabian Cole Tentang situasi mereka Saat ini Dan Cole Ingin Diwan Memberiskan Don Sebelum Don Menghancurkan mereka Diwan pun Segera bergerak Menemui tukang Jagal orang Bernama Abdul Jabar Agar memberiskan Don Dan mereka Sepakat dengan Bayaran 5 juta dolar Lumayanlah Cukup buat Beli delman 10 unit Don sendiri Kini tengah santai Menonton Film kartun Kesukaannya Marsha And the Bear Membuat si Pardan Jengkel Karena Don Dinilainya Terlalu santai Yah Si Don Terlihat santai Karena dia Sudah mempersiapkan Semuanya Dengan matang Dimana kali ini Dia menghubungi Seorang ahli IT Yang dulu Pernah membantunya Membobol kotak Amal Masjid Agung Di Tokyo Namanya Samir Ali Awalnya Samir menolak Dengan alasan Kalau dia sudah Tobat Tapi entah apa Yang direncanakan Don Hingga membuat Samir Jadi setuju Lalu meminta izin Pada istrinya Yang sedang hamil Untuk pergi Beberapa minggu Tentu saja Samir Tidak memberitahukan Apa yang mau Dikerjakannya Bersama Don Dia hanya bilang Mau pergi cari kerja Biar dapat uang Buat syukuran De Utun Don sendiri Menelepon Diwan Memastikan bahwa Besok jam 8 pagi Dia harus sudah Memberikan denah itu Pada dirinya Di sebuah Gereja Katredal Di Berlin Jabar yang Kebetulan Mendengar percakapan itu Merencanakan Penjebakan Agar ketika Don mendapatkan Denah itu Maka saat itu Juga Don akan Tewas Kesokan harinya Diwan sudah berada Di depan gereja Dan tentunya Ada dalam Pengawasan Si Jabar Diwan kemudian Mendapat telepon Dari Don Yang mengharuskannya Naik odong-odong Dimana Don Sudah menunggunya Di sana Di atas dek Odong-odong itu Diwan menyerahkan Kaset yang Berisi denah bank Kode masuk Beserta seluruh Protokol keamanannya Dan untuk Cetakan uang Berada di sebuah Lemari besi Ruang bawah tanah Tapi Untuk memasuki Ruangan itu Don harus mendapatkan Sidik jari Dan suara Dokter Snyder Sebagai kepala Teknisi di sana Don Menyuruh Diwan agar tinggal Di sebuah hotel Sebelum dia Menghubunginya Karena Don Sudah mengetahui Bahwa Diwan Akan melakukan Pengkhianatan Don Don lalu masuk Ke sebuah gedung Dan naik Ke lantai Paling atas Hingga Ketika Jabar Akan menembaknya Don Keburu Terjun Bebas Ke bawah Tapi si Jabar Rupanya Masih tak mau nyerah Dia mengikuti Don Hingga ke tempat Rongsokan mobil Namun tiba-tiba Ya Rupanya Ketika Diwan Pergi ke tempat Si Jabar Don sudah Mengetahuinya Karena dia Sudah mengutus Pardan Agar membuntuti Gerak keriknya Dan ketika Jabar bersiap Memulai aksinya Samir sudah Terlebih dahulu Memberitahunya Meskipun begitu Don mengaku Tidak akan membunuhnya Melainkan Mengajak Jabar Kerjasama Dan dia berjanji Akan membayar Tiga kali lipat Dari uang Yang diberikan Si Diwan Pardan Sempat protes Menganggap Memasukkan Jabar Kedalam tim Adalah sebuah Kesalahan Karena dia Diutus Untuk membunuh Don Tapi Don Pastinya punya Rencana sendiri Yang akan Memanfaatkan Jabar Sebagai tiket Keluarnya mereka Setelah mendapatkan Cetakan uangnya Malamnya Don menghubungi Si Diwan Sembari mengungkapkan Kekecewaannya Jelas dong Diwan takut Karena ternyata Don masih hidup Dia berjanji Dia akan mengirimkan Kaset aslinya Sebentar lagi Tapi Tak perlu repot-repot Pakai jasa kurir Karena Aesha Sudah berada Di sana Menyamar Jadi pelayan hotel Untuk mengambil Kaset tersebut Di tempat berbeda Para Interpol ini Sedang menggambar Skeksa wajah Orang yang kemarin Satu mobil Dengan Don Dan setelah Digambar Barulah mereka Tahu Bahwa orang tersebut Adalah Diwan Orang yang menjadi Tamu kehormatan Pada saat acara amal Kembali ke tim Sidon Samir menerangkan Rumitnya sistem keamanan Yang ada di Bank DJB itu Samir mengaku Dia bisa mengendalikan Semuanya Kecuali lemari besi Bawah tanah Karena lemari besi itu Tidak terhubung Dengan komputer masternya Pasokan listrik besinya Berasal dari sumber Yang jauh Selain itu Logam detektor Dan bagasi X-ray Di dalamnya Terhubung dengan Kamera CCTV Di mana-mana Ditambah Sebelum masuk Ke ruangan bawah tanah Mereka akan menemukan Sebuah pintu Yang hanya bisa dibuka Dengan menggunakan Kata kunci Setelah masuk Mereka akan bertemu Dengan dua orang penjaga Tapi masalah besarnya Bukan itu Tapi lemari besinya Yang bisa mengunci sendiri Bila sistem tidak sesuai Kalaupun diledakan Pakai geranat Maka gas kimia Akan terlepas Dengan sendirinya Dan akan membuat Pingsan selama 12 jam Bagi orang yang Menghirupnya Nah setelah Mendapat informasi Dari Samir Kini saatnya Buat mereka Untuk action Pertama-tama Samir mempoto mobil Yang sering digunakan Oleh bank tersebut Kemudian membuat Tiruannya Sedangkan Jabar Dan anak buahnya Khusus bagian Penjagaan Dan alat berat Sementara Pardan Nyamar jadi Interpol Mendatangi Dr. Snyder Lalu berpura-pura Mengajaknya Bisnis Jual-beli kusen Padahal Dia hanya butuh Sidik jarinya saja Untuk membuka Pintu bawah tanah Terakhir Don mengajak Pardan dan Jabar Pergi ke tukang pakaian Yang khusus Menyediakan Baju-baju septi Dan Don Tertarik dengan Baju selam Lalu menyuruh Aesah Mengirimkan Baju selam itu Ketukang paket Nah setelah semuanya beres Si Pardan yang ternyata masih menyimpan dendam pada Don Malah memberitahu Jabar Tentang rencana Don Yang akan mengorbankan dirinya dan anak buahnya Setelah berhasil mengambil cetakan uang itu Jelas dong si Jabar marah Ingin segera membunuh Don saat itu juga Tapi si Pardan menyuruhnya untuk sabar Sebelum mereka mendapatkan cetakan uangnya Di sisi lain Malik menyuruh Roma Agar melakukan pertemuan dengan Diwan di Bank DJB Dan memberikan pertanyaan secara pelan-pelan Mengingat Diwan merupakan salah satu orang penting Sore harinya Don menelpon si Diwan Agar datang ke Bank DJB sekarang juga Di saat bersamaan Samir dan anak buah si Jabar Pergi ke Bank Menggunakan mobil petugas Agar mendapat izin masuk ke ruangan komputer Lalu meretasnya Sementara Don masuk ke Bank DJB Dengan cara ikut numpang Di dalam bagasi mobil si Diwan Di saat Pardan menemui sekretaris Dr. Snyder Samir melihat rompongan Roma dan Interpol lainnya Memasuki bank tersebut Menyuruh Pardan agar tidak berbalik Dan langsung saja masuk ke ruangan Dr. Snyder Yang mana tugasnya kali ini Menahan Dr. Snyder Dengan berpura-pura menanyakan Kelanjutan bisnis kusennya Di sini terlihat jelas sekali Kalau si Pardan sangat ngantuk Ingin huai tapi masih ditahan Kembali ke si Don yang membuka ruang ventilasi Lalu naik ke atas evaluator Yang di dalamnya sedang ditumpangi oleh Malik dan yang lainnya Setelah memasang peledak Don kemudian masuk ke sebuah ruangan lain Lewat saluran ventilasi Di kantor Diwan Para Interpol ini bertanya Apakah pada tanggal 34 Diwan meninggalkan apartemen pukul 11 Dan kembali lagi pukul setengah tiga Diwan tentu saja menyangkalnya Mengaku kalau dia pulang jam setengah dua Dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan Mereka akhirnya bersiap untuk meledakan Di saat situasi Ricuta terkendali Jabar dan anak buahnya datang sebagai pemadam kebakaran Mereka menembak beberapa petugas Dan menjadikan sebagian penghuni gedung sebagai Sandra Sementara si Pardan memukul Dr. Snyder Dan mencuri kunci akses masuk ke ruang bawah tanah Di sisi lain para polisi Jerman Jerman berdatangan ke tempat itu Karena terpancing dengan suara ledakan Yang tadi ditimbulkan Jabar dan anak buahnya menembaki dua petugas bawah tanah Lalu memindahkan Sandra ke tempat itu Sementara Don menelpon Malik Dan mengaku bahwa semua kejadian tadi adalah ulahnya Don juga meminta bicara dengan Roma Merayunya kemudian setelah itu Memintanya agar menarik pasukan yang ada di sekitar Bank DJB itu Jika tidak maka dia akan meledakan sebagian gedung lagi Muller awalnya tidak percaya Dan menyangka bahwa itu hanya gertakan saja Namun ketika mereka disuruh untuk melihat mobil pemadam kebakaran Dan tiba-tiba Dan tibalah mereka di lokasi lemari Berangkas cetakan uang itu Meledakannya dan membiarkannya selama tiga menit Agar gas kimianya lenyap Setelah itu Don berubah jadi siluman cak-cak Merangkak naik ke atas Memasukkan sidik jari dan suara Dr. Snyder Untuk membuka lemari besi itu Lalu setelah membawa cetakan uang tersebut Don harus segera keluar Karena pintu akan menutup secara otomatis Nah sepertinya Don sudah mengetahui Rencana Pardan dan juga Jabar Yang akan segera membunuhnya Ketika cetakan uang itu sudah berhasil didapat Makanya dia menelpon Samir Agar melakukan persiapan Dan benar saja Pardan langsung menghajar si Don Dan Jabar berjanji akan segera menghabisinya Namun tiba-tiba saja Samir mematikan lampu Sehingga Don bisa lolos Don tiba di sebuah gudang paket Lalu mencari paket yang sebelumnya dikirim oleh Aesha Segera memakai pakaian selam itu Lalu keluar dari gedung tersebut Masalahnya Samir juga mengkhianatinya Dengan cara melaporkan semua yang terjadi pada polisi Sehingga ketika Don keluar Polisi langsung berdatangan menghampirinya Meskipun sudah di Borgol Don masih saja santai Dan masih bisa merayu si Roma Don juga memaki si Samir Karena dia sudah mengkhianatinya Perdom sih kamu Samir Pardan lalu menghubungi Malik Memintanya agar menyediakan helikopter Dalam waktu 2 jam Berikut tiket pesawat Agar dia bisa meninggalkan negara ini Dan jika tidak Maka dia akan membunuh para Sandra Malik sendiri bertanya pada Don bagaimana dia bisa keluar dari dalam gedung Jelas dong dia tidak mau menjawab Sebelum Malik mengabulkan permintaannya Yaitu kekebalan mutlak Dan mencabut status buronannya Di setiap negara yang mengincarnya Nah karena Malik tidak bisa mengabulkan permintaannya Don lebih suka bicara dengan Diwan Sudah barang tentu Diwan akan mengabulkan permintaannya Karena dia takut kejahatannya dibongkar Don Don pun meyakinkan Roma dan Malik Bahwa dia akan bertobat Dan berjanji akan menyelamatkan semua Sandra Termasuk memberikan kaset rekaman Yang akan mengungkap semua peredaran narkomar Baik di Asia dan juga Eropa Benar-benar hebat si Don ya Bayangin aja Don yang tadinya sebagai orang paling dicari Kini malah join dengan polisi Gila Eh dan anjing ia jelamak Sebelum masuk gedung Arjun sempat mengultimatum Don Kalau saja terjadi sesuatu pada Roma Maka dia dan personil soneta lainnya Akan menjadikan Don urab jengkol Setelah berhasil masuk ke dalam Dalam kini giliran Don yang curhat pada Roma Bahwa dia sudah jenuh dengan kehidupannya sekarang Makanya dia bersedia memberikan kaset rekaman kejahatan itu Dan yang paling penting Dia ingin hidup bebas Menikmati kedamaian Sekaligus bisa merasakan cinta kasih sayang Dari orang-orang yang dia sayangi Dan tentu tak mau lagi berurusan dengan orang-orang seperti Pardan dan juga Kogan Membuat Roma tertegun Ingin sedih Tapi kan malu Baru kenal Ketika Roma akan membuka pintu Don langsung melarangnya Sambil memegang tangan Roma Alah siaboy Jadi dagdik dukser nih si Roma Karena jika mereka masuk Maka Pardan akan mengetahui Bahwa dia sedang diawasi Untuk itu Don meledakkan bangunan ketiga Yang mengakibatkan beberapa anak buah si Jabar terbunuh Dan untuk aksi selanjutnya Silahkan kalian tonton sendiri Bring me his head Sven and Ulrich sind tot Terima kasih telah menonton Momen romantis terjadi Ketika Don berhasil menyelamatkan Roma Dari tembakan musuh Kali ini Roma tak canggung lagi Menunjukkan rasa khawatirnya pada Don Di saat itu pula Don berkata Bahwa Roma dan Arjun saling kekeh Arjun kekeh menyukai Roma Tapi Roma kekeh tidak menyukai Arjun Karena dia yakin Roma menyukainya Beralih ke si Jabar dan Pardan yang panik Karena orang-orangnya sudah mulai banyak yang tumbang Coba meledakan bom Tapi bomnya gak meledak Karena Don sudah menjinakannya Untuk itu Pardan kembali menelpon Malik Dan mengancam akan membunuh Sandra Don berniat akan menyerahkan diri Dan mengaku kalau ini adalah rencananya Jelas dong Roma tak mau itu terjadi Memaksa Don agar dia membawanya juga Setelah menyerahkan diri Roma dipaksa Pardan Agar dia menembak Don Dan jika dalam hitungan ketiga tidak menembak Maka Romalah yang akan ditembak Karena Roma masih saja tidak mau melakukannya Maka dialah yang terpaksa ditembak Membuat si Don ngamuk Lalu inilah yang terjadi Setelah setelah menyerah Semuanya selesai Don meminta Malik Agar memberikan surat kekebalan hukum dirinya Dan yang harus menyerahkan surat itu Adalah Samir Orang yang telah mengkhianatinya Setelah itu Don membawa Roma keluar Lalu menyerahkannya pada Arjun Sebelum pergi Don menyuruh Malik Mengambil kaset rekaman itu pada Samir Lalu memberikan cetakan uangnya pada Diwan Kemudian dia melihat Roma Yang diangkut ke mobil ambulan Seolah-olah memberi bukti Bahwa dia benar-benar sudah bertobat Terakhir Dia melambaikan tangannya pada Samir Seperti isyarat ucapan terima kasih Malik yang memeriksa kaset itu terkejut Karena ternyata Diwan juga terlibat dalam kasus Rencana pembunuhan Werden Dan inilah balasan Untuk Diwan Namun yang paling penting Berkat kaset tersebut Semua penjahat berhasil ditangkap Termasuk si Pardan Yang harus kembali ke habitat aslinya Yaitu Ke kandang Monyet Setelah menyelesaikan misi Samir kembali ke rumah Dan bertemu dengan istrinya Tak lama kemudian Dia kedatangan seorang kurir Yang memberinya paket Lalu apakah isi dari paket itu sebenarnya Ya sebelumnya Kalian harus tahu dulu Bahwa semua ini Telah direncanakan oleh Don Aesha dan juga Samir Don sengaja menyuruh Samir Melaporkannya pada polisi Lalu menyerahkan kaset rekaman itu Pada Mali Agar terbebas dari segala tuduhan Karena mereka sudah membantu polisi Dan paket yang diterima Samir tadi Isinya adalah cetakan uang asli Dimana polisi menyangka Kalau cetakan itu Sudah hangus terbakar bersama diwan Ceritanya Ketika dia mengambil baju selam Di dalam paket Dia memasukkan cetakan yang asli Kedalam paket itu Lalu membungkusnya kembali Dan karena paket tersebut Sudah disetting sejak awal Untuk Samir Maka sampailah paket itu Pada si Samir Alhasil dengan cetakan uang tersebut Maka Don akan menjadi manusia kaya raya Bebas dan juga tidak punya musuh Karena semua musuh-musuhnya Sudah ditangkap polisi Film pun selesai Baiklah sobat kompa itu tadi Akhir dari film Don Dimana film ini mengajarkan Agar kepintaran itu Digunakan untuk kebaikan Bukan seperti si Don Yang memanfaatkan kepintarannya Untuk berbuat kejahatan Dan juga menipu orang lain Saya Andreas Bok pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Premios Terima kasih telah menonton!